Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pasukan Klarinet Selo, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan Bupuri, kita akan belajar bahasa Indonesia di video kali ini ya Kali ini kita akan mengupas tentang aspek informasi Apa sih aspek informasi itu? Bersiap ya? Kita mulai belajar bersama hari ini dengan mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Semangat ya Ya, anak-anakku pada saat kita membutuhkan informasi tentang sesuatu Maka sering yang kita lakukan adalah Langsung mencari buku Ya, mencari buku Lalu membacanya, karena buku adalah sumber informasi Dari membaca buku, kita mendapatkan informasi yang kita perlukan Sehingga kita dapat menyampaikan informasi itu kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita Apa sih informasi itu? Yuk kita lihat Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu Informasi Informasi biasa disingkat menjadi info Jadi, kalau kalian sering mendengar ada info-info itu singkatan dari informasi Salah satu cara mendapatkan informasi adalah dengan membaca buku atau teks Nah, informasi penting biasanya kita dapatkan dari menjawab pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan topik buku atau teks tersebut Ada enam aspek informasi yang dapat kita gunakan untuk menggali informasi penting dari suatu teks Yuk kita lihat Apa saja sih enam informasi tersebut? Ya, enam aspek informasi Keenam aspek informasi ini dikelompokkan berdasarkan kata tanya dalam bahasa Indonesia Kalian tahu ya apa saja kata tanya yang ada di dalam bahasa Indonesia? Pasti sudah belajar Ayo diingat-ingat lagi Yuk kita lihat Nah, yang pertama adalah Yang pertama adalah Apa Aspek apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda Yang kedua adalah di mana Aspek di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat Yang ketiga, kapan Aspek kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu Yang keempat Yang keempat, aspek siapa Aspek siapa ini Menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan Yang kelima adalah mengapa Aspek mengapa Menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita Nah, yang terakhir adalah bagaimana Aspek bagaimana Menunjukkan keterangan cara atau proses Penjelasan ciri-ciri Atau penjelasan karakter toko Ya, jadi ada enam diingat-ingat ya Ini adalah enam aspek informasi Kita lanjutkan Nah, ibu punya teks di sini Kita akan baca teks ini bersama-sama ya Kalian perhatikan dahulu Di sini, ibu meletakkan Ada angka-angka dengan warna merah di setiap awal kalimat Berarti Ini adalah awal kalimatnya Ya, satu, dua, tiga, dan empat, serta lima Ini kita baca bersama Telepon seluler atau ponsel Merupakan suatu alat komunikasi Berupa telepon mandiri Yang menggunakan baterai Tanpa kabel dan menerima suara melalui sinyal Telepon seluler bersifat portable Atau mudah dibawa kemana-mana Oleh karena itu Telepon seluler juga sering disebut dengan telepon genggam Telepon ini pertama kali diciptakan oleh Martin Cooper Pada tanggal 3 April 1973 Martin Cooper adalah seorang peneliti asal Amerika Serikat Sudah ya? Jelas ya? Baik Kalian perhatikan Di kalimat nomor satu ini Ada aspek informasi di dalamnya Yaitu aspek apa Mengapa apa? Karena kalimat pertama ini Menerangkan tentang telepon seluler Mengerti? Nah di kalimat kedua dan ketiga Ini ada aspek mengapa Ya Kenapa mengapa? Karena kalimat dua dan tiga Menerangkan Mengapa akhirnya telepon seluler Disebut sebagai telepon genggam Ya Lalu di aspek Di kalimat keempat Ada aspek kapan Kenapa yuk kira-kira Aspeknya adalah aspek kapan Ya betul Karena disebutkan ada tanggal di sini Ya 3 April 1973 Yang terakhir di kalimat kelima Ada aspek siapa? Kenapa coba aspeknya aspek siapa? Karena ada nama orang yaitu Martin Cooper Kita lihat Yang ibu bahas tadi di sini Nah Aspek apa? Ada di kalimat pertama Lalu Aspek mengapa? Ada di kalimat kedua dan ketiga Aspek kapan? Ada di kalimat keempat Dan yang terakhir Aspek siapa? Ada di kalimat kelima Mengerti? Mengerti ya Mudah-mudahan kalian mengerti Nah sekarang kita lihat di tabel ini Ibu mempunyai 5 informasi Yang akan ibu kelompokkan Berdasarkan aspeknya Di sini ada kata-kata yang Di cetak tebal Kata-kata itu menegaskan Aspek yang ada pada informasi tersebut Nomor 1 Hutan di Indonesia sangat luas Nah Aspeknya aspek apa ya ini ya? Aspek apa? Bukan Kapan? Bukan Tidak ada waktu Siapa? Tidak ada orang Bagaimana? Bukan Mengapa? Bukan Nah Bagaimana? Kenapa ibu memutuskan bagaimana? Coba-coba Kita bentuk kalimat tanya Yang jawabannya seperti ini Bagaimana hutan di Indonesia? Hutan di Indonesia sangat luas Nah tepat ya Berarti Aspek untuk informasi nomor 1 adalah aspek bagaimana? Bagaimana? Bagaimana mengerti? Ya kita coba di nomor 2 Tumbuhan yang hidup di hutan mengeluarkan oksigen pada pagi hari Aspeknya adalah aspek kapan? Betul? Kenapa coba? Karena ada kata pagi harinya menunjukkan waktu Ya betul! Hebat! Kalian sudah mulai mengerti Luar biasa Yang ketiga adalah manusia memerlukan oksigen Nah yang dicetak tebal adalah kata oksigen Berarti aspek yang ada di informasi ini adalah aspek apa Yang keempat Jagalah hutan karena kita memerlukannya Ya ada kata karena Dicetak tebal Kalau karena biasanya bentuknya alasan ya Kalau alasan artinya informasi ini termasuk aspek mengapa Ya mengerti? Hebat! Yang terakhir adalah salah satu cara menjaga hutan Yaitu tidak membuka lahan dengan membakar hutan Nah ini juga termasuk aspek bagaimana Ya ini sekali lagi ini juga termasuk aspek bagaimana Yang mengerti? Ngerti ya? Untuk latihan kalian boleh buka buku SPS halaman 21 bagian kuis Boleh dikerjakan sambil santai-santai nanti Setelah PJJ selesai kalian boleh lanjutkan Ya Baik Nah ada tiga cara untuk mengumpulkan informasi Ya Yang pertama adalah Dengan menjawab pertanyaan Yang menggunakan kata tanya sesuai aspek Ibu sudah menyiapkan LK Bahasa Indonesia Untuk kalian Nah Cara yang pertama itu Kalian bisa lakukan langsung lakukan Di halaman 2 Ya Jadi jangan lupa Dicoba untuk menyelesaikan Lembar kerja Bahasa Indonesia Halaman 2 Selanjutnya adalah Dengan cara membuat peta pikiran Atau mind map yang kita biasa sebut mind map ya Dalam bentuk diagram Silahkan kalian coba Silahkan kalian coba Di lembar kerja Bahasa Indonesia Halaman 3 Dan yang terakhir adalah Dengan cara mengelompokkan informasi Dalam tabel Sesuai dengan aspek Ini juga sudah ibu berikan Dalam bentuk lembar kerja Bahasa Indonesia Kalian bisa lihat di halaman 4 Kalian coba ketiganya Nanti Kalian akan mengerti sendiri Ya Bagaimana cara mengumpulkan informasi Baik Akhirnya Kita tiba di Akhir Belajar bersama Bukuli Ya Mudah-mudahan Belajar kali ini Menjadi kebaikan Untuk kita semua Ya Kita akhiri Dengan mengucapkan Hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Terima kasih Sudah belajar dengan baik Dan semangat Di hari ini Sampai bertemu Di video selanjutnya Tetap semangat Dan tetap sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh